Sewarga yang harus mengungsi dari kediaman mereka di desa Simangulampi ini, dari total ada 41 rumah yang mengalami rusak berat, termasuk satu hotel dan juga gereja dan juga ada sekolah yang mengalami rusak berat. Dan perlu saya sampaikan bahwa pengungsi ada sekitar 80 orang di kantor samat bakteraja yang ditetapkan sebagai posko pengungsian. Dan di dalam posko pengungsian tersebut telah tersedia pakaian dan juga sandang pangan daripada masyarakat tersebut. Untuk tim medis dan juga obat-obatan telah disediakan dan juga rumah sakit serta ambulans juga telah disiagakan untuk apabila ada korban-korban tersebut yang mengalami sakit ataupun mengalami gejala-gejala sakit lainnya. Terima kasih atas laporan lengkap Anda, Hermindo Sinaga dari Humbang, Hasudutan Sumatera Utara.